Alhamdulillah Iya Bismillah Berkaitan dengan Bagaimana Seorang istri yang dilarang Oleh suami untuk datang ke pengajian Para suami Harus tahu Bahwa perempuan-perempuan itu Walaupun mereka ada Di bawah kekuasaan seorang lelaki Sebagai suami Mereka tetap adalah Hamba-hamba Allah Rasulullah SAW mengatakan Kepada para suami La tamna'u ima Allah Masajid Allah Jangan kalian larang Jangan kalian larang Wanita-wanita Hamba-hamba Allah itu Untuk datang ke masjid-masjid Allah Ke rumah-rumah Allah Gak boleh suami melarang istrinya ke rumah Allah Gak boleh Itu suatu perbuatan dosa Tetap kalau dia melarang istrinya ke rumah Allah Istri momen mau sholat ke masjid Memang wanita lebih baik sholat di mana? Di rumah Tapi kalau istrinya mau ke masjid Boleh suami melarang? Gak boleh Ngatakan Bang aku pengen sholat subuh di masjid Apa yang bisa dia lakukan? Ya tafabdoli Itu hakmu untuk ke rumah Allah Tapi tetap harus izin kepada Kepada suami Karena jangan sampai suami pulang Istrinya hilang Mana istriku gak ada Padahal istrinya ada di masjid Bagaimana posisi istri yang Dilarang datang kajian? Ya berusaha Untuk mengambil hati Suaminya ya Jangan sampai Pengajian itu kan Dalam latihan gak harus di masjid Bisa jadi kita dapat kajian lewat Tadiu Lewat apa Lewat TV Atau kita bisa baca buku Tapi tetap Kalau untuk keluar rumah Izin sama Semua suaminya Doakan suaminya Doakan suaminya mudah-mudahan Terbuka pintu hatinya Sehingga Mengizinkan dia untuk datang Ke rumah Allah SWT Masha'il muslimin Wal muslimat rahimakumullah Kita hidup ini penuh ujian semuanya Ada bapak yang diuji sama anaknya Ada anak yang diuji sama bapaknya Ada suami yang diuji sama istrinya Ada istri yang diuji sama Suaminya Kita lihat para nabi Nabi Nuh AS Siapa ujian beliau? Istrinya Nabi Ibrahim AS Siapa ujian beliau? Bapaknya Nabi Nuh AS Nabi Nuh AS Siapa ujian dia? Anaknya Anaknya Nabi Nuh Nabi Lut seperti itu Jadi itu Hidupnya ujian Maka perlu kesabaran kita menghadapi hal itu Kalau dikatakan Apakah anak saudaranya? Ustadz Khalid Adiknya Nah Saya adiknya Dokter Khalid Basalama Walaupun tidak dilahirkan dari satu rahim Nah Karena Innamal mu'minuna Ikhwa Jadi memang Marga Basalama ini Termasuk marga yang datang dari Yaman Dari Hadramut sana Mereka banyak di Indonesia Ya salah satunya Dokter Khalid Basalama Termasuk Yang Turun di mana? Di Makassar sana Ada pun kakek saya Waktu pertama datang ke Indonesia ini Turunnya di Padang dulu Dari Padang ke Jakarta Seperti itu mungkin Wallahu'alam 哲ol Itu politique An bumi An bumi An bumi An bumi An bumi An Japanese An Terima kasih.